. Selain Beach Club Rafi Ahmad ada investasi besar wisata pantai Gunung Kidul, ini daftarnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP, Gunung Kidul mencatat ada sejumlah investasi besar yang ada di Gunung Kidul terkait dengan wisata pantai, selain rencana pembangunan beach club milik Rafi Ahmad. Sabtu, 16 Desember 2023, lalu selebritas Rafi Ahmad mengumumkan bakal berinvestasi untuk pengembangan wisata pantai berupa beach club di Gunung Kidul, tepatnya di Pantai Krakal, Kapanewon Tanjung Sari. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dispertaru, Kabupaten Gunung Kidul menyampaikan bahwa pembangunan beach club milik selebritas, Rafi Ahmad akan dibangun di atas lahan kars seluas lebih dari 10 hektare. Dipastikan tanah itu bukan tanah khas desa dengan status Sultan Aat Gron atau Sultan Gron. Namun selain Rafi Ahmad, menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP, Gunung Kidul, Agung dan Narta ada sejumlah investor besar yang telah menanamkan modal mereka untuk pengembangan wisata pantai di Gunung Kidul. Sejauh ini, Agung menegaskan banyak investasi dilakukan di wilayah selatan atau kawasan pantai. Beberapa yang tergolong investasi besar yaitu Jumwok Blue Ocean, Stone Valley Managed by Hiha, Obelis Seaview, dan Queen of the South Beach Resort. Potensi SDM dan SDA Terkait dengan nilai investasi, sepanjang tahun 2023, realisasi investasi di Kabupaten Gunung Kidul mencapai Rp451,4 miliar dari target Rp447 miliar. Investasi lebih banyak di sektor pariwisata, utamanya di pantai. Tapi kami pelan-pelan mengkaji potensi investasi di wilayah utara, ucapnya. Ia menjelaskan wilayah utara akan diperuntukkan untuk sektor industri yang akan menjadi penyangga sektor pariwisata di selatan. Menurut Agung, pemkap Gunung Kidul berkomitmen memberikan kemudahan investasi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Menurut dia, setelah investor diberikan kemudahan investasi, mereka juga harus ikut mengembangkan potensi lingkungan sekitar. Pengembangan potensi termasuk kualitas sumber data manusia, SDM. Salah satu hal yang diusulkan adalah penyediaan pasokan bahan makanan dan minuman ke setiap investor pengembangan wisata di Gunung Kidul. Selain menjadi pekerja, hasil pertanian sekitar dapat memiliki pasar tetap. Kami minta juga investor untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di Gunung Kidul, SDM dan SDA, sumber daya alam, katanya. Terima kasih telah menonton!